bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya seperti biasa yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe kawan baik disini terkait kondisi dan kabar terbaru dari Habib Rizik Sihab hari ini ini saya ambil informasinya dari News Online Indo TV ya News Online Indo kabar terbaru dari Ustadz Asis Yanuar terkait kondisi Habib Rizik Sihab Jakarta salah satu kuasa hukum Habib Rizik Sihab yaitu Ustadz Asis Yanuar membeberkan kondisi terkait Habib Rizik Sihab yang masih mendekam di rutan Baris Krim Polri Ustadz Asis Yanuar menyebut kondisi Imam Besar Habib Rizik Sihab itu saat ini dalam kondisi sehat Alhamdulillah ya Alhamdulillah baik kata Ustadz Asis kepada jpnn.com atau jaringanpojoksatu.id minggu 23 Mei 2021 saat ini Ustadz Asis Yanuar juga menyebut bahwa Imam Besar Habib Rizik Sihab tengah beristirahat total usai menjalani sidang itu setelah kemarin Habib Rizik Sihab fokus dalam sidang pleidoy di pengadilan Jakarta Timur beliau lagi istirahat kemarin fokus sidang secara maraton dan pleidoy ujar Ustadz Asis Yanuar dan untuk diketahui Habib Rizik Sihab saat ini berstatus terdakwa atas kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan beliau juga sedang menjalani serangkaian sidang di pengadilan negeri Jakarta Timur dalam kasus kerumunan Megamondung Habib Rizik Sihab dituntut 10 bulan penjara sedangkan dalam kasus kerumunan petamburan beliau dituntut 2 tahun penjara Habib Rizik Sihab dituntut pidana tambahan dilarang berkecimpung dalam keormasan selama 3 tahun dalam kasus swab test rumah sakit ummi Habib Rizik Sihab didakwa dianggap telah menyebarkan burita bohon atau hoax itu kemudian yang menyebabkan keonaran soal kondisi kesihatannya yang terpapar COVID-19 saat berada di rumah sakit ummi Bogor dalam sidang di pengadilan negeri Jakarta Timur Senin 17 Mei 2021 malam JPU menyatakan bahwa Habib Rizik Sihab terbukti bersalah yakni menghasut masyarakat untuk datang ke acara maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putrinya yang menyebabkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan menjatuhkan pidana kepada Muhammad Habib Rizik Sihab bin Hussein Sihab dengan pidana penjara 2 tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara kata Jaksa dalam persidangan baik sadar-sadarku ini sudah saya bacakan kondisi terakhir Alhamdulillah sehat ya mungkin Habib kelelahan ya kelelahan apalagi bila juga umur terus bertambah maka tentunya dengan adanya support semangat dari kita-kita yang di luar ini dengan doa semoga boleh tetap sehat, kuat kemudian nanti funisnya itu dibebas itu harapan kita ya bebas sehingga beliau bisa kembali di tengah-tengah kita menyampaikan kebenaran mempah semangat kita untuk berbuat baik lagi karena saya yakin ya saya sangat yakin bahwa Habib Rizik Syihab ini adalah ulama yang betul-betul dari hatinya yang paling dalam berjuang untuk kebaikan seluruh umat manusia lebih khusus kepada bangsa Indonesia dan saya berpikir beliau sedikitpun tidak ada niat untuk menjadi penguasa politik merubut kekuasaan politik tidak ada tidak ada kawan beliau murni dakwah beliau sangat mencintai tanah air ini kawan bayangkan di Arab Saudi sana kalau mau beliau menetap di sana wih udah tenang udah senang sangat tenang hidupnya tapi karena kecintaan kepada tanah air Indonesia tanah air kita apapun risikonya beliau kembali beliau kembali ke tanah air kita kawan walaupun beliau diancam dan keluarganya kembali akhirnya saya teringat sejarah-sejarah khususnya yang saya pernah ketahui yang pernah saya dengar dan bahkan saya baca riwayat-riwayat ulama di masa-masa lalu bahwa tidak sedikit ulama ahli agama yang jika berdakwah tentang kebenaran dan keadilan itu selalu dihambat oleh manusia dan bahkan tidak sedikit yang wafat dalam dakwanya bukan hanya di muslim saya juga pernah membaca beberapa riwayat di dalam injil saya pernah baca tidak sedikit orang-orang soleh yang dianiaya dan wafat dalam menyampaikan kebenaran maka dari situ terhibur lagi hati saya bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Habib Rizik siap saat ini adalah sunnatullah sesuatu yang harus dilewatinya namun demikian sebagai manusia biasa tetap butuh dukungan dan support doa termasuk dukungan kita semua walaupun hanya lewat video minimal sudah pernah menyuarakan lewat video-video seperti ini minimal dengan menulis status di medsos minimal dengan menyebarkan video-video dengan tulisan tolong dan mohon bebaskan Habib Rizik siap saya yakin itu akan menjadi catatan sejarah sejarah digital kita dan kelak di hari kemudian insyaallah itu akan menjadi catatan amal kita bagikan videonya kawan semoga Habib Rizik siap dipunis bebas tetap semangat jaga persatuan Indonesia merdeka salam hormat kubat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati